Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Ridho Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang bapak-bapak Dalam video tersebut dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi ini sekarang lagi panik Karena mengurusi Pilpres tahun 2024 Oke, jadi langsung saja saya tunjukkan video berdurasi 30 detik ini Ini dia videonya teman-teman Sahabatku semuanya, saya kira Pak Jokowi sedang tersandra dan panik Kalau tidak, bagaimana bisa dia sebagai pihak yang harusnya fokus memerintah Kok sibuk campur tangan atas pemilu tanpa berupaya agar Pak Prabowo atau Pak Ganjar Segera dapat dukungan parpol Mungkin PDIP itu pertama Jangan sampai Anis yang menang Begitu kesat Kalau beliau tidak ada masalah sama sekali Untuk apa campur tangan sebegitu rupa Oke teman-teman, jadi itu dia videonya Video yang berdurasi 30 detik Dari seorang bapak-bapak yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu panik dan mencampuri urusan Pilpres Dia bilang seharusnya Presiden Jokowi itu sibuk memerintah Bukan malah sibuk mengurusi Pilpres tahun depan dengan Sibuk mencari partai politik untuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto Jadi begini teman-teman, apakah tidak boleh seorang Presiden itu kecampur dalam Pilpres tahun 2024 Kalau kita berbicara secara hukum, secara konstitusi Maka tugas Presiden itu sebenarnya fokusnya adalah membangun negara ini Memimpin negara Indonesia Memimpin rakyatnya Intinya adalah memerintah Menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia Tetapi, kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini Ada isu-isu yang namanya politik identitas Kapan politik identitas itu dimulai di Indonesia? Politik identitas itu dimulai di Indonesia ketika Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Dimana kala itu ada pasangan Ahaye Silvi, Ahok Jarod, dan Anis Sandi kala itu Yang keluar sebagai pemenang kala itu adalah pasangan Anis Sandi Dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam Kita tahu bersama bahwa lawan berat dari Anis Baswedan kala itu Dan juga Sandi Aga Uno adalah Ahok Jarod Dan disanalah isu-isu sara agama dimainkan Politik identitas mulai bergerak di sana Jangan memilih pemimpin kafir Jangan memilih pemimpin non-muslim Karena haram Itu di dalam ajaran agama Islam Itu menurut orang-orang atau kelompok-kelompok radikal Yang bercokol di belakang Anis Sandi kala itu Dan itu menjadi konsumsi publik Dan kita melihat sampai Ahok dipenjarakan itu demo berjilid-jilid Karena seorang Ahok Makanya dari situ Presiden Joko mengatensi bahwa Tidak boleh ada lagi yang namanya politik identitas di negara ini Baik itu pemilihan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun tingkat pusat Itu tidak boleh ada yang namanya politik identitas Karena politik identitas itu bisa memecah belah anak bangsa Orang-orang yang tadinya bersahabat Karena status politik identitas itu menjadi bermusuhan Itulah yang Presiden Jokowi tidak mau terjadi di Indonesia ini Kembali lagi dari kita kepernyataan si bapak-bapak ini Menurut beliau Dalam campur tangan Presiden Jokowi Untuk Pilpres tahun 2024 mendatang Terkesan Ingat Terkesan Supaya jangan memilih Anies Baswedan di tahun 2024 Dan Presiden Jokowi sibuk mencari partai politik Untuk mencalonkan Ganjar Pramowo Dan juga Prabowo Subianto Menurut saya tidak ada yang salah Kalau kita melihat dari garis partai Maka Presiden Jokowi dan Ganjar Pramowo Itu adalah anak emas dari partai PDI Perjuangan Kalau Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemimpin itu Rambutnya harus putih Terus testanya harus berkerut Sebenarnya itu adalah sebuah kiasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi Tetapi kemudian itu dipelintir oleh orang-orang bahwa Perkataan itu tertuju kepada Ganjar Pramowo Kalau kita mengolah atau melihat Mendengar kata-kata Video Yang barusan teman-teman nonton Maka Kalau dia bilang Presiden Jokowi itu terkesan Supaya jangan memilih Anies Baswedan Maka menurut saya Presiden Jokowi tidak berada dalam posisi salah Tetapi berada di posisi yang sangat-sangat tepat Supaya apa? Supaya kita sebagai warga negara Indonesia Masyarakat Indonesia itu berpikir waras Berpikir cerdas bahwa Jangan pernah kita memilih Pemimpin yang tidak bisa bekerja Pemimpin yang hanya jago berkata-kata Tapi tidak jago dalam bekerja Mau jadi apa negara ini Kalau dipimpin oleh seseorang yang hanya mampu berkata-kata Mengelola kata Tetapi tidak bisa bekerja Hancurlah kita negara Indonesia ini Jadi kalau Presiden Jokowi Terkesan Menurut Bapak ini ya Menurut video ini Kalau Presiden Jokowi itu terkesan Mengerahkan bahwa Jangan memilih Anies Itu menurut saya tidak ada yang salah Itulah sudah tepat Supaya kita jangan memilih orang yang salah Bayangkan saja Anies Baswedan itu adalah mantan menteri pendidikan Di periode pertama Presiden Jokowi memimpin Dan sudah pasti Presiden Jokowi Orang yang paling tahu siapa orang yang akan memimpin Indonesia selanjutnya Dan Presiden Jokowi pasti tahu bagaimana Anies bekerja Dan siapa Anies sebenarnya Karena Anies Baswedan ini pernah menjadi pembantu Presiden Jokowi Anies Baswedan ini pernah menjadi anak buah Presiden Jokowi Sudah pas diseluk-beluk dari Anies Baswedan Cara bekerja Anies Baswedan Itu sudah dipegang oleh Presiden Jokowi Dan sudah diketahui oleh Presiden Jokowi Jadi Kalau Presiden Jokowi terkesan Mengerahkan untuk tidak memilih Anies Menurut saya itu sudah tepat Karena yang lebih tahu Siapa pemimpin Yang paling bisa melanjutkan program-program Yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi Program-program yang sangat-sangat bagus ini Untuk memajukan Indonesia Adalah Presiden Jokowi sendiri Dialah orang yang paling tahu Siapa yang akan memimpin Negara itu di depan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Orang